Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Apakah memang seburuk itu? Atau mungkin Bengkulu ini bisa berpotensi, Bapak? Seperti apa, Pak Herwan? Ya, ini kan namanya gempa, itu kan kita selalu siaga. Karena kita ini daerah rawan gempa. Kalau Bengkulu, kita rasakan sendirilah, kalau gempa skala 5 dan sebagainya, itu kan berulang-ulang kejadian. Dan ini yang kait dengan megatrust, ini kan sebenarnya sudah lama. Informasi-informasi penelitian terkait dengan potensi gempa ini, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Dengan megat, itu kan besar, trust itu kan dorongan. Jadi, gempa dengan kekuatan besar, yang skalanya itu di atas 7. Bahkan di atas 8. Nah, ini kan terutama pada daerah-daerah yang sudah diorganisir. Artinya ada beberapa lempeng yang menurut para ahlinya, ada BMKG juga, menyatakan bahwa ini kepotensi akan terjadi pergerakan. Nah, pergerakan ini yang sifatnya akan menimbulkan kekuatan yang besar. Nah, ini yang sebenarnya sudah lama diinformasikan yang terkait ini. Dan sekarang mulai diinformasikan lagi, ya, terkait dengan ini. Tentu, ya, kita, ya, waspada. Ya, waspada itu yang pertama. Yang kedua, harus dalam kondisi kesiapsiagaan. Menghadapi ini. Harapan kita, doa kita bersama, ini tidak ada. Ya, karena dengan kejadian gempa yang terus berulang, yang memudahkan kekuatan itu sudah, ya, keluar gitu kan. Harapannya seperti itu. Ya, tapi tetap potensi-potensi ini, ya, bukan hanya di Bengkulu. Ya, di hampir seluruh wilayah yang punya kekuatan megatrust ini, misalnya kita itu ada beberapa titik, ya, yang kita itu berada di beberapa... Rawan bencana ya, Bapak? Apa itu, daerah kita, apalagi daerah laut, ya, selat, ya, dan sebagainya, misalnya kita itu ada di daerah Mentawai, daerah Enggano, yang potensi-potensi itu. Ya, potensi kejadian. Kapan terjadinya, itu kita tidak tahu. Belum ada yang tahu. Karena, tidak ada yang bisa memprediksi kapan terjadi gempa. BMKG juga belum punya alat deteksi itu. Tapi kalau kejadian gempanya di mana, jaraknya berapa, kekuatannya berapa, itu kalau sudah kejadian. Ya, sudah terjadi. Oleh karena itu, ya, kita harus, ya, banyak berdoa. Ya, banyak berdoa, dan tetap sebagai manusia, kita harus punya ikhtiar. Ya, dalam bencana itu, utamakan apa? Selamat. Itu yang utama. Ya, keselamatan itu lebih utama. Ya, dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, kita harus dalam kondisi, ya, waspada, kesiap-siagaan. Ya, bagaimana caranya? Yang muda-muda saja. Ya, yang muda-muda saja, lindungi diri dan keluarga. Ya, apa? Ya, pertama, ya tentu, kalau gempa, kita tidak tahu apa kejadian di malam, apa siang, dan sebagainya. Ya, pertama, ya, menyelamankan. Bagaimana cara menyelamankan? Bukan berarti berlari. Bukan. Selamatkan perlindungan diri kita. Dari, ya, kemungkinan, ya, tertimpanya macam-macam. Peralatan perabot, ya, yang diri rumah. Apalagi yang perabot yang sifatnya, itu, dari besi, keramik, ya. Kemudian bagaimana rumah kita, kita sudah tahu kemana lari kita. Dan kunci rumah kita. Kunci rumah kita betul-betul harus selalu berada di tempat. Ya. Yang muda, jangan di kunci, dirantai, dan sebagainya. Ya, yang paling muda, kunci itu ditempatkan di tempat itu, di tempat situ, ya, induk dan anak kuncinya, ataupun di tempat lain, tapi pastikan. Karena nanti kejadian itu biasanya, kalau kita jadi gempa, biasanya, ya, semua putus. Ya, lampu, listrik mati, dan sebagainya. Yang kedua, jangan panik. Nah, jangan panik. Ya. Kalau kita tidak panik, pasti kita masih ada pemikiran kita, kesadaran kita untuk bagaimana upaya untuk selamat. Yang benar, ya. Itu, itu beberapa tip. Kemudian, tentu harus siap dengan peralatan-peralatan. Ya, peralatan-peralatan yang sudah siap. Ya, senter. Ya, kemudian, misalnya, ya, peralatan-peralatan yang sederhana saja. Yang bisa kita ambil, kita bisa angkat sewaktu-waktu. Jangan membawa yang, barang-barang yang besar, tidak. Tidak usah. Ya, barang yang kecil-kecil, senter, misalnya. Ya, kemudian, ya, obat, makanan, dan sebagainya. Ringan-ringan saja, untuk penyelamatan sementara. Karena kita ini kan daerah yang rawan gempa, ya, Bapak, ya. Tentunya kita sebagai masyarakat juga harus mengantisipasi. Jangan sampai nanti karena terlalu terlendah dengan harta, akhirnya lupa menyelamakan diri, ya, kan. Karena kalau juga kalau kata orang itu, ah, udah biasa gempa di Bengkul, 5, sekian udah biasa. Tapi tetap itu tindakan yang salah, ya, Bapak, ya. Tindakan yang salah. Baik, sejauh ini, Pak Aris, terkait dengan koordinasi, mungkin ya mitigasi bencana dari PMI sendiri dengan BPBD, ada kegiatan apa saja, Pak, yang sudah dilakukan? Terkait dengan koordinasi yang telah kami lakukan dengan BPBD Provinsi Bengkulu maupun Kabupaten Kota itu, kami sudah melakukan, ya, seperti itu tadi. Dia bolak-balik, bolak-balik ke situ, Pak. Karena kita butuhnya waspada itu. Selalu melakukan edukasi, melakukan, apa namanya, itu simulasi yang kami lakukan itu. Dan tidak, apa, tidak berhenti dari situ saja koordinasi-koordinasi yang kami bangun. Dan itu melakukan pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, termasuk pelatihan-pelatihan relawan itu untuk meningkatkan ke kesiap siagaan mereka. Termasuk juga relawan-relawan kapan ada pelatihan di TRC yang dilakukan oleh BPBD Provinsi, biasanya ada melibatkan PMI Provinsi. Biasanya ada mereka kayak gitu ikutnya. Kami juga, kalau kami melakukan pelatihan, sudah pasti orang BPBD pasti kami panggil juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami lakukan itu. Baik, ini kan tadi Bapak juga menyinggung terkait dengan edukasi, Bapak, kepada masyarakat. Ini targetnya kepada siapa nih, Bapak? Apakah alangan anak sekolah atau mungkin masyarakat yang rentan seperti itu? Dan juga sejauh ini targetnya sudah kemana saja? Nah, barusan dalam satu minggu ini saya di, apa namanya itu, bukan di pusingkan ya. Dijajali dengan ilmu-ilmu terus dari BPBD, dari Kemendikbud ya. Jadi pelajaran masalah mitigasi bencana itu sudah kita mulai sekarang ini dari anak usia dini. Sudah kita tanamkan dari anak TK. Bahkan ada nyanyinya yang dulu selalu kita gaungkan itu, tapi untuk gempa itu. Kalau ada gempa lindungi kepala itu. Itu dari anak TK yang harus kita ajarkan sebenarnya. Nah, kalau mereka udah paham itu, tapi untuk gempa jangan salah-salah. Nanti ada, kalau ada tsunami itu lindungi kepala salah nanti. Nanti untuk nyanyi gempanya yang itu. Kalau ada gempa, misalnya lindungi kepala. Kalau ada gempa jauh dari kaca, masuk kolong meja, sudah terlari ke tempat yang terbuka. Itu untuk gempa. Dari anak usia dini itu memang sudah dianjurkan sih, Pak Kalak. Sampai ke meeting webinar yang kita ikut kemarin itu. Untuk kelompok rentan sendiri, siapernya apa, Pak? Kelompok rentan sendiri, itu lah kemarin sebenarnya yang mau kita lakukan kemarin. Simulasi itu kemarin. Itu untuk kelompok-kelompok rentan itu. Seperti ibu-ibu, apa? Ibu-ibu lansia. Bapak-bapak yang sudah lansia, yang memang tidak bisa lagi lari. Benar tadi apa yang dikatakan Pak Kalak? Tadi yang selalu kita anjurkan itu ya, penyelamatan diri. Itu penyelamatan diri. Sudah itu jangan panik. Kalau kita sudah panik, sudah selesai kita. Penyelamatan diri itu yang paling. Sudah buyar ya, Pak. Sudah buyar kita kalau sudah panik. Gempa goyang, kita mau mengambil kunci, ini kunci, kata Pak Kalak tadi, sudah seperti ini. Kalau pintu kita kayu, dia pasti mepetnya seperti ini. Merez biasanya pintu itu. Makanya di sekolah-sekolah itu, yang kami lakukan sekarang Pak Kalaksa, kalau ada bangunan-bangunan baru, kami usahakan dengan pemborongnya, kalau bisa dirobah modelnya, tolong pintunya bukanya ke luar. Jangan lagi buka ke dalam. Karena kalau dia tutup ruangan AC, pintunya di dalam, banyak bukanya ke dalam, kita mau berada di dalam susah kan? Sementara dia sudah dikunci sama kosennya. Kalau dia buka keluar, apalagi pintu dua, kita sekali dorong saja, udah ini dia. Berarti emang dari kondisi rumah pun, juga harus diperhatikan ya Pak Pak. Harus diperhatikan juga, dari rumah juga. Baik, kita jeda dulu Pak Pak, nanti kita bahas lagi, dengan tema kita di sore hari ini, terkait dengan mitigasi bencana. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara, berikut ini. selamat menikmati. Terima kasih.